Halo semua, kami dari kelompok 11, kelas 4C, yang beranggotakan Febriantina Saindah, Handoko, Diyade Farah, dan Amelian India Putri akan membahas mengenai uji korelasi. Sebab pembahasannya, terdapat pengertian, tujuan, langkah-langkah, aplikasi, interpretasi, serta cara menyejikan hasil uji korelasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian korelasi. Korelasi merupakan suatu teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan, atau biasa disebut Measures of Association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang merujuk pada beberapa teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variable. Di antara sekian banyak teknik-teknik pengukuran asosiasi, terdapat dua teknik korelasi yang umum digunakan, yaitu korelasi percent product moment dan korelasi range per month. Selanjutnya merupakan scatter plot. Secara sederhana atau secara visual, hubungan dua variable dapat dilihat dari diagram tebar atau yang biasa disebut scatter plot. Diagram tebar merupakan grafik yang menunjukkan titik-titik perpotongan nilai data dari dua variable X dan Y. Pada umumnya, dalam grafik variable independen atau variable X diletakkan pada garis horizontal, sedangkan variable dependen atau variable Y diletakkan pada garis vertikal. Selain memberi informasi pola hubungan dari kedua variable diagram tebar, juga dapat menggambarkan keeratan hubungan dari dua variable tersebut. Derajat keeratan hubungan atau kuat lemahnya hubungan dapat dilihat dari tebaran datanya. Semakin rapat tebarannya, semakin kuat hubungannya. Dan juga sebaliknya, semakin melebar tebarannya menunjukkan hubungan semakin lemah. Hubungan dua variable dapat berpola positif maupun negatif. Hubungan positif terjadi bila kenaikan satu diikuti kenaikan variable yang lain. Namun, jika terdapat kenaikan satu variable diikuti penurunan variable lain, maka disebut hubungan negatif. Korelasi memiliki tujuan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara variable numerik dengan variable numerik. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi pada uji korelasi ialah syarat atau asumsinya harus berdistribusi normal. Dan juga jenis data yang dihubungkan adalah numerik dengan numerik. Bila asumsi tidak terpenuhi, yaitu bila distribusi data tidak normal, maka dianjurkan menggunakan uji non-parametrik atau uji korelasi spermen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah-langkah melakukan uji korelasi. Sebelum kita melakukan uji korelasi, ada beberapa syarat untuk data yang ingin dianalisis. Yang pertama, data penelitian untuk masing-masing variable harus berskala rasio atau interval. Yang kedua, data untuk masing-masing variable berdistribusi normal. Dan yang terakhir, terdapat hubungan yang linier antar variable penelitian. Langkah pertama, jika kita ingin melakukan uji korelasi, yaitu memastikan bahwa data yang kita miliki berdistribusi normal. Maka dari itu, kita harus melakukan uji normalitas pada data yang ingin digunakan. Yang pertama, kita impor data uji persen usia ibu kadar HB yang ingin diuji ke SPSS. Kemudian, klik data view, kemudian klik menu analyze, lalu descriptive statistics, dan explore. Yang ketiga, setelah kotak explore muncul, masukkan variable usia ibu hamil dan kadar HB ke kotak dependent list. Selanjutnya, klik plots. Saat kotak explore plots muncul, berikan tanda checklist pada normality plots with test. Kemudian, pada bagian descriptive, beri tanda checklist pada steam and lift dan histogram. Kemudian, klik continue, dan klik ok. Nilai stick pada usia ibu hamil menunjukkan 0,959, artinya lebih besar daripada 0,05. Dan nilai stick pada kadar HB menunjukkan 0,278, yang lebih besar daripada 0,05. Sehingga, data dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang digunakan terdistribusi normal dan dapat dilakukan uji persen. Selanjutnya, kita akan melakukan uji korelasi persen. Yang pertama, import data uji persen usia ibu kadar HB yang ingin diuji ke SPSS. Kemudian, jika data yang sudah muncul, klik analyze, pilih correlate, dan klik bivariate. Selanjutnya, akan muncul menu bivariate correlation. Setelah bivariate correlation terbuka, pindahkan variable usia ibu dan kadar HB ke dalam variables. Pada menu correlation, coefficient, berikan tanda checklist di persen. Dan pada menu test of significance, checklist pada two-tailed. Terakhir, berikan tanda checklist pada flag significant correlation. Lalu, klik OK. Kemudian, hasil output akan keluar seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, kita akan melakukan uji speriment. Uji korelasi ini dilakukan pada data ordinal dan data berdistribusi di tidak normal dengan uji non-parametrik. Sebelum melakukan uji speriment, seperti uji korelasi sebelumnya, kita melakukan test of normality pada data yang akan digunakan. Nah, pada uji speriment ini telah didapatkan bahwa data yang kita gunakan untuk uji speriment berdasarkan tabel Sharpie Rowell didapatkan nilai SIG pada kualitas rumah sakit menunjukkan 0,01 di mana lebih kecil daripada 0,05 dan nilai SIG kepuasan pasien menunjukkan 0,01 yang lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji speriment kualitas dan kepuasan tidak berdistribusi normal dan dilanjutkan dengan uji korelasi speriment. Langkah utama yang dilakukan dalam uji speriment yaitu memasukkan data uji speriment, pelayanan kepatuhan dan pastikan sudah ada di layar data view. Yang kedua, kemudian pada layar variable view, kita ubah semua measure menjadi ordinal. Selanjutnya, kita ubah value pada setiap variable. Pertama, variable kualitas, value-nya 1 dengan label sangat buruk. Kemudian 2, label-nya buruk. Ketiga, label-nya biasa. 4, label bagus. 5, label-nya sangat bagus. Yang kedua, pada variable kepuasan, kita berikan value 1 dengan label sangat tidak puas. 2, label tidak puas. 3, label biasa. 4, label puas. Dan yang terakhir, 5, label sangat puas. Kemudian, klik analyze. Pilih correlate. Lalu klik bivariate. Kemudian, setelah bivariate correlation terbuka, pindahkan variable pelayanan dan kepatuhan ke dalam variables. Pada menu correlation coefficient, berikan tanda checklist di speriment. Dan, pada menu test of significance, checklist pada two-tailed. Terakhir, berikan tanda checklist pada flag significant correlation, lalu klik OK. Setelah klik OK, maka akan keluar hasil output pada SPSS seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aplikasi uji korelasi. Saat ingin mengaplikasikan uji korelasi, kita harus mengetahui mengenai pedoman derajat hubungan. Yang pertama, nilai correlation coefficient 0,00 sampai 0,20 tidak ada korelasi antara dua variable. Yang kedua, nilai correlation coefficient 0,21 sampai 0,40 artinya korelasi lemah. Yang ketiga, nilai correlation coefficient 0,41 sampai 0,60 artinya korelasi sedang. Yang keempat, nilai correlation coefficient 0,61 sampai 0,80 artinya korelasi kuat. Yang kelima, nilai correlation coefficient 0,81 sampai 0,99 artinya korelasi sangat kuat. Dan yang terakhir, nilai correlation coefficient 1 artinya korelasi sempurna. Dasar pengambilan keputusan ada dua. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 artinya berkorelasi atau ada korelasi antara dua variable. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 artinya tidak berkorelasi atau tidak adanya korelasi antara dua variable. Kemudian, bagaimana jika nilai signifikansi tepat di angka 0,05, maka yang kita lakukan adalah membandingkan correlation coefficient dengan R tabel. Jika percent correlation lebih besar daripada R tabel, artinya berhubungan. Tapi jika percent correlation lebih kecil daripada R tabel, artinya tidak memiliki hubungan. Sebagai selanjutnya, kita akan membahas tentang interpretasi uji korelasi. Pada interpretasi uji percent, didapatkan nilai signifikansi tepat antara usia ibu hamil dengan kadar HB adalah sebesar 0,01 yang berarti B value lebih besar daripada 0,05, sehingga terdapat korelasi antara variable usia ibu dengan kadar HB. Nilai percent correlation usia ibu hamil dengan kadar HB sebesar 0,76 yang memiliki korelasi yang kuat dan memiliki dua tanda bintang yang berarti terdapat korelasi antara dua variable yang dihubungkan dengan taraf sebesar 2%. Kedua interpretasi uji spermen, dengan potensi yang ada, didapatkan nilai signifikansi tepat antara usia ibu hamil dengan kadar HB sebesar 0,64 yang memiliki hubungan yang kuat dan bernilai positif sehingga hubungan kedua variable searah, yang berarti semakin ditingkatkan dengan kualitas penayanan, maka akan dikandang pula kepatuan pasien. Cara menyajikan data uji korelasi Pada saat menyajikan data, kita harus mengetahui aturan nilai p-value dan tabel koefisien nilai korelasi, karena akan mempengaruhi korelasi antara dua variable. Jika p-value kurang dari 0,05, artinya terdapat hubungan korelasi. Jika p-value lebih dari 0,05, artinya tidak terdapat hubungan korelasi. Berikut adalah tabel antara interval nilai korelasi dengan tingkat kelas korelasi. Cara menyajikan pada uji korelasi Pearson atau Spearman adalah sama. Yang pertama adalah buat tabel seperti pada gambar dengan 4 kolom dan 2 naris. Kemudian yang kedua isi tabel dengan variable, jumlah, p-value, dan juga nilai uji korelasi. Yang ketiga adalah interpretasikan hasil dari sajian data tersebut. Pada uji korelasi Pearson, variable-nya adalah usi ibu hamil dengan keadaan HP. Jumlahnya adalah 15, p-value-nya adalah 0,001, nilai Pearson correlation adalah 0,776. Jika dilihat dari tabel di atas, p-value antara usia ibu hamil dengan kadar HP adalah 0,001, yang kurang dari 0,05, artinya terdapat korelasi antara ibu hamil dengan kadar HP. Kemudian nilai korelasi Pearson-nya didapatkan 0,776, yang artinya di dalam tabel nilai koefisien korelasi bahwa 0,776 terletak di antara 0,61 sampai 0,80. Dapat disimpulkan bahwa antara variabel usia ibu hamil dengan kadar HP memiliki korelasi yang kuat. Selanjutnya adalah uji korelasi Spearman. Pada variabel ditulis kualitas pelayanan RS dengan kepatuan pasien. Dan jumlahnya adalah 15, p-value-nya 0,001, nilai Spearman correlation-nya adalah 0,664. Jika dilihat dari tabel di atas, p-value antara kualitas pelayanan RS dengan kepatuan pasien adalah 0,001, yang kurang dari 0,05, artinya terdapat korelasi antara kualitas pelayanan RS dengan kepatuan pasien. Kemudian nilai korelasi Pearson-nya didapatkan 0,664, yang artinya di dalam tabel nilai koefisien korelasi bahwa 0,664 terletak di antara 0,61 sampai 0,80. Dapat disimpulkan bahwa antara variabel kualitas pelayanan RS dengan kepatuan pasien memiliki korelasi yang kuat. Terima kasih.